Halo sahabat, kembali lagi di alur cerita melur untuk Firdaus Kali ini saya akan lanjut menceritakan episode yang ketiga Dan tanpa spoiler langsung saja kita ke alur cerita Episode ketiga ini diawali dengan memperlihatkan Diana yang mengajak Firdaus untuk kabur dari pernikahannya Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, ayah Firdaus keburu datang dan berteriak memanggil anaknya Diana kemudian memohon kepada ayah Firdaus agar mengizinkan Firdaus pergi Dan tentu saja itu tak akan terjadi Orang tua mana coba yang mengizinkan anaknya kabur di hari pernikahannya Karena Firdaus tidak bisa membantah perintah ayahnya dengan berat hati Ia kemudian kembali ke acara pernikahannya Saat akan mengucapkan ijab kobul, Firdaus sampai terkejut ketika sang penghulu menyebutkan nama lengkap pelur Yang ternyata sangat jauh berbeda dari nama panggilannya Apakah nama istri tak tahu? Dari sini kita tahu bahwa nama lengkap melur adalah Adriana Zulaiha Karena Firdaus pertama kali mendengar nama calon istrinya itu Ia kemudian meminta kepada penghulu untuk sejenak menghafalkan nama lengkap melur Dan setelah itu ijab kobul pun terucap Yang menjadi pertanda bahwa Firdaus dan melur telah resmi menjadi pasangan suami istri Di sisi lain, Diana sedang menangis di dalam mobilnya Kemudian Gar menasahati Diana dengan berkata Jika jodohmu memang Firdaus, ia akan kembali kepadamu Dan kemudian ia menyuruh Diana untuk kembali ke rumahnya Di rumah melur, Firdaus sedang duduk bersama kedua saudarinya Mereka penasaran dengan wajah melur Karena mereka tidak pernah melihat melur sebelumnya Berpindah ke teras rumah melur Firdaus sedang mengobrol dengan Gar Firdaus masih tidak menyangka bahwa nama lengkap melur adalah Adriana Zulaika Tiba-tiba melur lewat dan membuat Gar sedikit terkesima Lalu Gar mengajak Firdaus masuk ke dalam rumah Karena sudah ada keluarga melur dan Firdaus di sana Dan setelah itu di hataban keluarga melur Firdaus kemudian melepas cadar melur Dan alangkah terkejutnya Firdaus saat melihat wajah melur Yang sangat cantik Firdaus nampak salah tingkah Heran dan terlihat sangat kaku karena ia tak menyangka Bahwa ternyata wajah istrinya itu sangatlah cantik Dan untuk pertama kalinya Firdaus mengecup kening melur Setelah itu keluarga melur dan Firdaus makan bersama Dimana semua makanan yang dihidangkan di sana adalah Makanan yang dimasak langsung oleh melur Di sini semua terlihat sangat bahagia Kecuali Firdaus yang terlihat masih kebingungan Berpindah kepada Diana Yang masih bersedih Teringat sang ayah Firdaus mengusirnya Diana kecewa dan marah Ia berbicara seorang diri Berkata bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan Firdaus Maka orang lain juga tidak boleh mendapatkannya Kembali kepada melur dan Firdaus yang sedang berfoto berdua Tiba-tiba harus datang Ia berniat untuk memberikan bunga Tetapi ia membuang bunga yang akan ia berikan kepada melur Malam harinya Firdaus yang seharusnya menginap di rumah melur Justru ingin pulang dengan alasan ia lupa membawa pakaian Padahal pada kenyataannya Ia takut jika Diana menemuinya di rumah melur Namun alasan-alasan itu ditepis oleh ibu melur dengan mengatakan Bahwa Firdaus boleh memakai pakaian milik ayahnya Tetapi melur yang mendengar alasan Firdaus Bahwa tidak apa-apa jika Firdaus ingin ke rumahnya Tapi dengan catatan bahwa melur akan ikut bersamanya Singkat cerita mereka berdua sudah sampai di rumah orang tua Firdaus Saat melur sudah berada di kamar Firdaus justru keluar dari kamar Ternyata ia bertemu dengan Diana Dan terjadi sedikit adu mulut di antara mereka Tanpa Firdaus ketahui Bahwa ayahnya melihat dan mendengar pembicaraan mereka Saat masuk ke rumah Akhirnya Firdaus mendapat luapan amarah dari ayahnya Firdaus yang memang sudah tidak bisa membantah lagi Dan hanya bisa berpasrah Dengan mendengarkan seluruh perkataan ayahnya Di lain tempat Harris masih sangat kecewa Karena melur tidak memberitahunya Jika mereka menikah Ia lalu teringat kebersamaannya bersama melur Di malam hari Diana sedang menelpon dengan seseorang Sambil mengatakan Bahwa ia akan boleh sendam malam itu juga Ayah akan buat malam ini juga Saat berada di kamar Melur sudah mempersiapkan dirinya Untuk melangsungkan malam pertamanya Dengan Firdaus Ia nampak gugup namun tetap bahagia Dan episode ketiga ini Diakhiri dengan melur Yang berlatih untuk memberikan kata-kata romantis Untuk Firdaus Di malam pertamanya Kira-kira apa ya Yang akan mereka lakukan Eh maksud saya Bagaimana kelanjutannya Dan pembalasan dendam Seperti apa yang direncanakan Mari kita lihat di episode selanjutnya Terima kasih telah bilar